Menikah baik-baik lalu bercerai, baru bernikah salah satu pasangan meninggal. Anak lahir ada yang cacat, padahal orang tuanya baik-baik saja. Rumah tangga yang sudah dibina dengan baik, tiba-tiba anak berontak kepada orang tua. Dinikahkan dengan baik, tiba-tiba menantu melawan mertua dan tidak cocok. Dan itu terjadi. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Tuhan Yang Esa. Bapak di syurga, Tuhan kami halik langit dan bumi. Bapak kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang sembah oleh Abraham, Isaac dan Yaakub. Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu. Tuhan perkenankan kami memasuki tahun yang baru, 2024. Atas kasih setia Tuhan. Dan kami percaya kami dapat menjalani tahun ini. Karena penyertaan Tuhan yang senantiasa bersama kami. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Menaungi kami dan penyertaanmu senantiasa mengiringi setiap langkah-langkah kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya tetap menyerahkan diri kami di hadapan engkau. Sebab di dalam engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini bersabda dan berkata-katalah lewat pemberitaan firmanmu. Dan rohmu itu sendiri yang mengurapi hambamu dan kami semua. Sehingga firman itu menjadi pelita dan pandu dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Salam. Hari ini kita akan memulai firman Tuhan. Dengan membaca ayub. Pasal 42 Ayat 1 sampai ayat 8 saja. Ayat 6 saja kita baca. Saya akan baca ayat 1 dan 2. Jemaat ayat 3. Dan seterusnya saling ganti bergantian. Sampai ayat yang ke-6. Lalu jawab ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 3. Firmanmu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu dengarlah. Akulah yang berakan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut segala perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku kemuliaan bagimu. Sudara yang dikasihi Tuhan. Kisah ayub. Tentu semua sudah tahu. Tapi sepertinya kisah ini kita lewat saja karena sangat menyakitkan, menyeramkan. Tapi sesungguhnya dalam kisah ayub ini menyingkapkan rahasia kehidupan. Ayub, figur ayub menceritakan rahasia kehidupan manusia dalam dua hal. Dalam realita dan dalam misteri. Realita adalah sebagaimana manusia hidup itu penuh perjuangan. Bahkan dikatakan kalau kita melihat sejenak ayub pasal yang ke-6. Saya teringat di atas bimbar ini. Ayub yaitu pasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Ayub pasal 6. Ayat yang pertama. Memang tidak dipersiapkan. Tapi saya ingin. Ayat yang ke-7. Ayub pasal 7. Ayat yang pertama. Bukankah manusia harus berjuang di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari buruk ubahan. Hidup ini penuh perjuangan dan jatuh bangun. Dan luar biasa ada yang gagal, ada yang berhasil dan itulah kehidupan. Di tengah kehidupan seringkali ada yang tidak kita inginkan terjadi. Penderitaan, kesusahan, masalah, sakit-penyakit. Dan itu terjadi. Menikah baik-baik lalu bercerai. Baru bernikah salah satu pasangan meninggal. Anak lahir ada yang cacat. Padahal orang tuanya baik-baik saja. Rumah tangga yang sudah dibina dengan baik. Tiba-tiba anak berontak kepada orang tua. Dinikahkan dengan baik. Tiba-tiba menantu melawan mertua. Dan tidak cocok. Dan itu terjadi. Kejadian itu realita. Tapi mengapa Tuhan izinkan? Ini misteri. Misteri. Karena itu dikatakan di sini. Bukankah Tuhan itu berkarya dalam kehidupan umat manusia? Lalu ketika ada penderitaan manusia, Tuhan ada di mana? Dan karyanya apa? Kita mencari jawaban. Bahkan kita menemukan sendiri jawaban itu. Dan mencoba berpikir, oh jangan-jangan Tuhan ingin begini, Tuhan begini. Atau juga Tuhan tidak adil. Banyak pendapat yang keluar dari diri kita sendiri. Kita tidak puas, kita tanya dengan orang lain yang lebih ahli. Semua pendapat, asumsi, sekalipun dikatakan pada bacaan kita, satu pun tidak ada yang benar. Karena tidak ada manusia yang bisa mengerti betul arti hidup. Tidak ada. Buku tentang hakikat manusia paling banyak dikarang. Definisi manusia disusun begitu hebat para filosof. Ahli-ahli antropologi kemanusiaan semuanya. Ahli apapun dalam seluruh bidang mencoba membuat tentang definisi hakikat manusia. Satu pun tidak ada yang cocok. Terus berkembang. Motivator pun berusaha untuk mengatasi kesulitan manusia. Sakit, jangan rasa sakit. Nanti sembuh sendiri. Orang sakit, jangan rasa sakit. Orang lapar, jangan rasa lapar. Orang dingin, jangan rasa dingin. Bagaimana? Realita itu tidak bisa ditolak. Tapi kita berusaha mencari jawabannya. Itulah kisah Ayub. Ayub itu orang yang saleh. Orang yang beribadah. Orang yang beragama. Taat Tuhan. Tapi menimpa dia. Saya percaya. Pasti. Ketidakadilan itu terjadi. Kita berpikir. Kadang-kadang kita bertanya Tuhan itu ada atau tidak ada. Sahabat-sahabat Ayub mencoba memberikan nasihat. Sahabatnya itu ahli-ahli hikmat. Semuanya. Tapi tidak ada cocok dengan Ayub. Bahkan Ayub merasa diadili. Sudah menderita. Sudah susah. Bukankah sering kita lihat kesusahan kita itu? Jadi pembicaraan orang. Jadi hinaan orang. Ejekan orang. Sudah susah. Diejek lagi. Hidup ini tidak adil. Sangat tidak adil. Hidup di negeri Konoha ini juga tidak adil. Orang lain menyerang keyakinan kita. Kita jawab. Kita yang ditangkap. Orang yang mengobok-obok kitab suci kita tidak ditangkap. Adil. Tidak. Saya yang ngalamin itu. Enam tahun. Enam tahun. Padahal hanya ingin menjelaskan saja. Itulah hidup. Kenanya saudara. Dari pengalaman Ayub. Yang berpasal, pasal, pasal, pasal. Dari pasal 3 sampai pasal 42. Pasal, pasal, pasal. Panjang sekali perdebatan hidup itu. Panjang sekali cerita tentang hidup. Tiba-tiba di pasal 42 ini. Ayat 1 dan 2 itu kesimpulan. Semestinya ditaruh di belakang kalau tataan orang Indonesia. Bahasa Indonesia. Kesimpulan selalu di belakang. Tapi dalam sastra Ibrani kesimpulan jadi judul di atas. Jadi ayat 1 dan 2 itu kesimpulan judulnya. Dan dimulai dari ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Tuhan menegur Ayub. Kamu ini kadang-kadang punya kesimpulan, punya pengertian, punya pendapat. Tapi tanpa pengetahuan. Tahu apa kita tentang Tuhan? Tahu apa kita tentang diri kita sendiri? Manusia. Karena kita ini ciptaan. Hidup itu sebuah perjalanan yang baru kita jalani. Kita tidak pernah punya pengalaman 2024 kan? Belum ada. Ada yang pernah mengalami 2024 lalu kembali lalu bercerita kepada kita sekarang. Karena dia sudah hidup 2030. Tidak ada. Berarti kita sama-sama semua belakang pelajar. Mau pendeta, mau teolog, mau majelis, mau ulama, mau siapa saja yang ada di sini. Kita belajar. Mari, tahun 2024 ini kita mulai dengan belakang pelajar bersama. Patokannya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu sanggup menyingkapkan rahasia, misteri kehidupan. Firman Tuhan itu sanggup bercerita tentang rancangan Tuhan. Rencana Tuhan. Firman Tuhan. Sumbernya Firman Tuhan. Tegurannya pada ayat yang ketiga jelas sekali. Dikatakan di situ ayat ketiga. Engkau bertanya. Ini terjemahan baru. Engkau bertanya. Siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan. Artinya rencana Tuhan itu bahkan menjadi tersembunyi karena pendapat-pendapat kita. Karena pengertian kita sendiri sehingga rencana Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita menjadi terselubung. Karena asumsi-asumsi kita lebih mewarnai. Sehingga rancangan Tuhan kehendak Tuhan yang ada dalam firman Tuhan menjadi tersembunyi. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Malim menyembunyi terselubung. Sehingga etsah rancanganku. Sehingga etsah rancanganku. Keputusanku. Karena tampak daat. Daat. Daat itu pengetahuan. Yang berarti juga hikmat. Kalau pengetahuan umum itu namanya bina. Tapi daat itu pengetahuan dengan hikmat Tuhan. Hokmah. Itu. Karena itu dikatakan, diakui. Siapa yang bertanya? Siapa dia? Siapa dia? Jadi. Sebetulnya yang ditegur Ayub. Tapi karena memang rata-rata manusia sama. Jadi pertanyaannya siapa dia? Pengakuan Ayub. Itulah sebabnya. Karena yang tadi. Ayat 3a tadi. Karena manusia sering. Pendapatnya lebih dulu mendahului. Dan tidak bertanya dengan Tuhan tentang hidup. Sehingga. Menjadi tersembunyi tadi. Sehingga Ayub mengakui. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Itu penyebabnya. Jadi firman Tuhan yang bisa menjelaskan tentang hidup. Tentang penderitaan. Tentang kesusahan. Tentang apa yang menimpa hidup kita. Firman Tuhan bisa menjelaskan itu. Kalau berbicara soal motivasi. Bicara tentang hidup. Hebat-hebat semua. Hebat-hebat semua. Tidak ada rumusan yang pasti. Jangan kena tentang hidup. Tentang keluarga saja. Tentang keluarga saja. Orang keluarganya berbeda. Manusianya berbeda. Sifatnya berbeda. Tidak bisa dibikin metode. Tidak bisa. Paling-paling hanya sebuah saran. Tidak ada metodenya. Anak itu jangan dimanjakan. Anak itu jangan diberi. Tidak akan sama. Ada anak yang lain. Kalau tidak begitu malahan dia bunuh diri. Bisa saja. Jadi orang tua punya feeling sendiri-sendiri. Karena dia yang melahirkannya. Suami. Karena itu benih. Bapaknya. Dia lebih tahu. Dokter, suster, apapun juga. Kalau kasih obat. Bukan seti anti dokter. Ibunya lebih tahu. Obat yang paling mujarab itu apa. Ibunya lebih tahu. Boleh sedikit berbagi pengalaman. Berapa tahun yang lalu saya kena sakit batuk yang luar biasa. Dan tidak bisa berhenti. Sebelum COVID itu. Mungkin saya mendahului. Sebelum COVID. Batuk tidak pernah berhenti. Wah, tidak bisa tidur. Berat badanku turun lima kilo. Sebetulnya rindu turunnya loh. Bukan rindu batuknya. Jadi rupanya. Baru mengerti. Saya Tuhan izinkan itu. Supaya memang saya turun badannya. Berat badannya. Dikasih obat. Obat yang paling keras. Tanpa resep-resepnya pun. Harus dari dokter itu. Dan harus dari rumah sakit itu. Tidak bisa di luar. Kena mengandung morfin. Jadi saya sedikit morfinis. Dari batuk itu saudara. Tidak mampan. Tetap saja Allah. Sekarang saya tahu. Sereh. Sereh. Jahe. Bawang putih. Kayu manis. Digodok. Akhirnya diminum. Hilang nanyap dia. Rupanya. Obat yang mahal-mahal. Ini rahasia saya loh ya. Jadi kalau ambil resep itu harus bayar. Itu maksudnya. Jadi. Rupanya persiapan sebelum orang kena covid. Sudah duluan. Jadi begitu covid datang. Tidak ada batuk lagi. Itu pun baru perkiraan saya. Tapi rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu tetap lurus. Berjalan lurus. Sesuai dengan kehendaknya. Dan dia tidak bisa dibengkokkan. Aku telah bercerita ya. Welo afin yang aku tidak mengerti. Nifla ot. Hal-hal yang sebetulnya ajaib. Jadi dalam diri kita ini. Perjalanan hidup kita ini. Ada banyak hal-hal yang ajaib. Yang kita tidak mengerti. Anda menikah dengan ini. Punya anak begini. Itu ajaib loh. Itu ajaib. Padahal kalau disuruh ulangin lagi. Berangkali bisa tukar pasangan. Tapi karena sudah perjalanan seperti itu. Welo eda. Dan aku tidak mengerti. Bukan hanya welo afin. Tapi welo eda. Yang aku tidak ketahui. Welo afin aku tidak mengerti. Welo eda aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu. Pandangan dunia. Pengalaman dunia. Semuanya. Sebetulnya bercerita hal-hal yang dia tidak tahu. Tidak tahu. Motivator-motivator dia bercerita tentang hal-hal yang tidak tahu. Yang tahu firman. Jadi buka firman Tuhan. Berdoa minta roh kudus. Baca firman Tuhan. Dia akan menjawab hati. Percayalah. Dia akan menjawab. Orang lain tidak mendengar. Tapi suara lembut. Berbisik. Tapi kuat. Itu firman Tuhan. Karena itu ayat 4 berkata. Firmanmu. Firmanmu. Dengarlah. Tolong sambung. Akulah yang akan berfirman. Bukan kamu buat firman baru. Dengan pendapatmu. Dengan pengertianmu. Bukan. Dikatakan dengan. Dengarlah. Semana. Dengarlah. Aku minta. We anohi dan aku adabber. Dabar. Berfirman. Karena aku yang menciptakan manusia. Aku tahu rencana manusia. Aku yang punya kehendak. Manusia itu diadakan. Untuk apa? Dengar firman Tuhan. Kalau kamu tahu. Nah ini ayat ini begini. Jadi memang bahasa Indonesia seperti itu ya. Es alha. We hodieni. Dikatakan di situ. Aku akan menanyai engkau. Supaya engkau memberitahu aku. Kalau engkau tahu. Ajarin aku kata Tuhan. Ayo. Ayo malu loh. Mau malu. Kamu mau halik. Ciptaan makhluk. Mengajarin halik pencipta. Tidak bisa. Kalau kamu sok tahu tentang hidup. Karena kamu pikir itu hidupmu sendiri. Kamu lebih tahu dari yang lain. Ayo ajarin aku kata Tuhan. Harusnya bagaimana? Aku harusnya bagaimana? Tidak bisa. Itu apa ya. Majaj itu sindiran yang agak kasar sebetulnya. Tidak ada yang bisa menasihati Tuhan kan? Tidak ada. Apalagi mengajarin Tuhan. Memberitahu Tuhan. Tuhan mestinya hidupku itu. Aku sudah pilih. Jurusan sekolah ini. Jadi Tuhan berkata. Tidak. Jurusannya ini suksesnya di tempat lain. Loh ya? Itu banyak kejadian. Kita berusaha sesuai dengan jurusan. Tidak bisa. Karena hidup itu terminal. Jurusannya banyak. Mana saja ada. Dari situlah Ayub bertobat. Pertobatan Ayub. Pengakuan Ayub. Saya katakan Ayub membuat komitmen baru. Semoga apa yang pernah kita lakukan 2023 ini kita salap tentang Tuhan tentang hidup kita tentang apa yang menimpa kita kita berpendapat ini tidak adil ini dan itu banyak sekali. Dan kita berusaha mencari kambing hitam ini gara-gara gara-gara si itu. Ayub memberikan komitmen baru. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Di Sema Ozen aku telah mendengar dengan telinga. Kata orang itu dengan telinga. Dari mulut ke mulut dari telinga ke telinga. Sema Tihah dan engkau dengan pendengaran. Aku hanya mendengar. Diterjemahkan di sini hanya dari kata orang saja mendengar tentang engkau. Tetapi kita lanjutkan ad lima. Tetapi, tetapi tolong sabun. sekarang mataku sendiri memandang engkau. We'atta dan sekarang berarti ada sebuah perubahan. Ini mataku ra'adha memandang engkau. Melihat engkau. Artinya yang pertama Tuhan itu tidak bisa diterima secara teori. Bahkan Tuhan itu tidak bisa diterima hanya sekedar dogma. Tuhan itu tidak bisa dimengerti hanya karena pengetahuan buku-buku. Tuhan itu berkarya dalam diri kita. Kita harus mengalami. iman itu harus dia dialami. Bagaimana iman tidak dialami kalau kita tidak punya masalah. Diizinkan oleh Tuhan. Dan kita berdoa. Dan doa kita tidak cesplang. Doa kita mengalami satu proses untuk kita belajar. Belajar itu proses loh. Ada waktu. Bukan Tuhan tidak dengar doamu. Tuhan dengar. Dari awal saja Tuhan sudah tahu dan sudah dengar. Tapi dia ingin mengajar kita mengerti betul arti kehadiran Tuhan. Arti dikabulkan oleh Tuhan di dalam doa. Tuhan berkarya, Tuhan sayang, tahu. Saya enam tahun ditahan di penjara. Kalau saya bandingkan yang ditangkap KPK enak sekali ya. Itu ratusan miliar enam tahun itu saudara. Bahkan bisa terliunan. Ini satu sen pun enggak. Dari tidak percaya Yesus mengaku percaya Yesus ditangkap. Tidak dapat apa-apa. Karena dari tidak percaya menjadi percaya. Mestinya Yesus bela kan? Bela. Tapi dia biarin. Dia biarin. Saya pikir dulu sesuai dengan Alkitab hanya sepuluh hari saja engkau di penjara. itu ayat jadi pegangan saya. Sejak saya ditangkap sehari dua hari lewat sepuluh hari. Tuhan lebih ya. Mungkin sekarang empat puluh hari. Karena kata empat puluh hari itu kata keramat rata-rata dalam pemikiran kita. Empat puluh hari lewat seratus hari Tuhan. Hitungan orang mati. Lewat lewat harapan iman yang saya bentuk dan saya rumus sendiri habis hancur. Saya berpikir Tuhan pasti membela karena imanku meninggalkan yang lama pilih dia. Tidak. Kecewa. Tapi kita sebetulnya bukan kecewa dengan Tuhan. Kita kecewa dengan pikiran kita sendiri, kesimpulan kita sendiri, pengertian kita sendiri. Kita kecewa dengan itu. Salah kalau kita berkata kecewa dengan Tuhan. Enggak. Orang Tuhan belum apa-apa. Proses itu panjang. Tawaran-tawaran untuk bebas tahun pertama, tahun kedua sudah suruh bikin paspor. Satu keluarga bikin paspor diantar oleh petugas karena bakal dikeluarkan di sekolahkan ke luar negeri. Sekolah yang diminta gereja segala macam sudah siapkan di Selandia baru. sudah siap semua. Enggak jadi juga. Lalu saya berpikir akhirnya saya tidak punya kemauan apa-apa. Ya sudahlah. Bolak-balik baca Pempres 11 subversi hukuman mati. Dibacakan lagi waktu tuntutan pertama itu hukuman mati. Anak saya masih kecil Faipan ini nangis dia. Bapakku bakal mati. Itu ancaman. Bukan tuntutan. Ancaman, tuntutan, baru putusan. Kan gitu. Nah itu. Di situ permainannya. Di negeri Konoha. Itu permainannya di sana. Sampai kita tidak punya pendapat. Tuhan Tuhan mulai mengajar. Mulai berserah. Karena saya percaya Yesus hasil dari berpikir kritis. Telah akritis. Komperatif study. Perbandingan perbandingan. Literatur literatur. Tuhan Tuhan tidak butuh itu. Tuhan tidak butuh profesor. Tuhan butuh orang percaya penyerahan diri kepada dia total sepenuhnya. Yang Tuhan butuhkan itu. Saya baru belajar dari situ. dalam penjara. Sudah tahu saya di penjara. Sesama teman penjara minta doakan supaya dia bebas. Tuhan mengerti banget ya dia. Saya sendiri berdoa minta bebas belum bebas sementara dia minta doakan supaya dia bebas. Saya doakan ternyata bebas. Ayo kecewa tidak? Tuhan kau lebih dengar aku doain orang lain daripada doain diri diri saya. Anda punya masalah punya persoalan sedang kekurangan uang. Didatangin orang lagi pinjem uang. Ini orang ngerti enggak? Kadang-kadang itu terjadi. Itu ujian dengan kita. Itu realita itu. Sangat tidak dimengerti pertama. Tapi setelah dijalani berserah percaya oh Tuhan ingin mengajar saya mendidik saya. Waktu sekolah pendeta kalau masuk kelas yang takut dosennya bukan sayanya. Karena pertanyaan-pertanyaan saya itu mematikan. Sampai ada dosen begini. Saya tanya tentang susunan kitab Roma karena kita suruh mengapal Matius Markus Lukas Yohanes itu ini madrasah ini suruh hafal-hapal ini sekolah teologi harus menyelidiki akhirnya sayang dosen saya itu ibu ini sudah meninggal sudah ke sorga mungkin dia tersenyum sekarang dia bilang begini roh kudus tidak menggerakkan saya untuk menjawab bapak oh iya sudah matilah saya dia bawa roh Tuhan ya sudah saya tak ada ya sudah ujian tentang susunan kitab Roma sebagai protes saya tulis roh kudus tidak mengizinkan saya satu dua tiga sampai sepuluh selesai saya taruh disana surinya saya dipanggil rektor digembalakan itu tidak boleh melawan enggak bisa saya bilang anda mau penjajahan rohani mentang-mentang anda orang Jerman enggak bisa ini negara merdeka ini sok patriot nasionalisme NKRI harga mati nah Tuhan tahu ini harus sekolah penjara ini ibu Yusuf yang tidak rencanakan tamat saya direncanakan tidak tamat teman-teman semua tamat STH saya SDA sudah di uji Allah jadi ada sekolah Tuhan itulah kehidupan kita masalah yang datang dalam hidup kita keluarga itu sekolah Tuhan supaya kita pengalaman sehingga tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga kalau kalau bicara pikul salib apa saja terima dari Tuhan pakai nada yang bagus kayak lagu kita tadi enak nyanyinya coba jalanin ayo ayo jalanin ayo jalanin boleh lagi itu sekali lagi enak goyangnya kan iramanya yang bikin enak kata-katanya kita ucapkan tanpa sadar itu loh saya berdoa jadilah menurut tidak berani Tuhan aku akan bertahan bertahan tidak bisa ada pertahanan di hadapan Tuhan habis pertahanan itu karena itu pandangan kita kepada Tuhan dan kepercayaan kita kepada Tuhan jalani hidup dengan konsep itu kita lanjutkan sekarang ini ayat yang ke-6 oleh sebab itu tolong sabung aku mencabut perkataanku dan apa menyesal aku duduk dalam debudan waduh penyesalan yang luar biasa ini ya al-ken al-kerna emas aku mencabut pertama mencabut yang kedua weni hanti menyesal ayat belum dipulihkan loh dia masih dalam pergumulan dan penderitaannya karena itu dia katakan aku mencabut dan aku menyesal al-afar dalam debu apa debu manusia fana manusia yang tidak berdaya bukankah manusia disiptakan dari debu waefer dan abu abu itu tanda berkabung jadi dalam keadaan seperti itu dia menyesal dan bertobat dia mencabut semua jadi jangan salah kutip ya mengutip kitab ayub pasal 10 sekian-sekian yang sudah dicabut ayub anda kutip lagi tidak karena itu setelah itu setelah ayat 6 baru kembali ke ayat 2 ayat 1 dan 2 Tuhan pulihkan kepercayaan ayub amin Tuhan pulihkan bukan ayub yang memulihkan Tuhan memulihkan kepercayaannya lewat pengalaman serba salah serba salah itu lalu ayub menjawab kepada Tuhan inilah komitmen baru dari ayub wayaan dan menjawab iob iob ayub itu namanya iob iob agak mirip orang Sunda iob adonai kepada Tuhan wayomar dan berkata aku tahu ayat yang yang kedua aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal aku tahu aku percaya ya da'a dia punya pengetahuan sudah pengetahuan yang dirubah oleh Tuhan yang dikuasai oleh hikmat Tuhan yang dikuasai oleh firman Tuhan dia tahu dikatakan dikatakan di situ kihol tuhal kihol tuhal kihol tuhal kihol tuhal semua ucapkan kihol tuhal engkau sanggup Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu katakan amin ya jalanin hidup ini Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu apapun yang kita hadapi 2024 jangan gentar hatimu jangan berpaling dari Tuhan fokus kepada Tuhan percaya kepada Tuhan Tuhan sanggup ya sudah Tuhan sanggup mimeha dikatakan di situ welo dan tidak ada welo welo lo tidak ada ibad ser yang dapat gagal Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun Tuhan punya rencana dalam hidup kita siapapun yang benci dengan kita tidak bisa menggagalkan kita amin kalau Tuhan memberkati tidak ada yang bisa sanggup menahan berkat itu ya dan engkau merencanakan mejima mejima Tuhan pulihkan dari situ kita baca ayat 10 tolong 42 ayat 10 ayat 10 dulu 42 ayat 10 ya dikatakan apa ya Tuhan memulihkan keadaan ayub amin apapun yang kita hadapi tolong ingat ayat 10 Tuhan sanggup memulihkan kita amin apapun kondisi kita apapun keterpurukan kita apapun sakit penyakit kita Tuhan sanggup memulihkan katakan amin amin Tuhan sanggup memulihkan ya dia memulihkan ayat 10 itu ayat 12 langsung ayat 12 ada dua poin disini Tuhan apa memberkati ayo kalau Tuhan berkati luar biasa dia sanggup pulihkan segala-galanya baca saja dari ayat 13 sampai ayat 17 kan umurnya jadi ditambah ya selama 140 tahun yang melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan ke empat luar biasa dasyat pemulihan Tuhan amin apapun yang kita jalani hidup ini jangan sok tau belajarlah dari pengalaman itu tentang kehendak Tuhan yang lebih indah dalam hidup kita yang kita tidak tahu Tuhan pasti tahu kita tidak tahu selamat menikmati selamat menikmati